Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Selamat datang kembali di channel Ujang Halu Di video sebelumnya mohon maaf ya Ujang sampai nangis ya Reaction momen ketika Bapak Prabowo pasang ekspresi sedikit Ketika mendapatkan nilai scores dari Ganjar dan juga Anis ya Ya gak tau kenapa ini juga kok bisa-bisanya langsung ternyuh dan nangis gitu Jadi ingat kepada Bapak sendiri gitu Kebayang kalau Bapak gue digituin gitu kan di tempat umum dipermalukan kayak gitu Dan itu bener-bener luar biasa sekali ya debat capres ketiga itu Dan kali ini kita akan kembali lagi untuk nonton bareng nih Kebetulan video ini belum ditonton juga Sumbernya seperti biasa ya di Sahlan Kokasinta Yang selalu mengupdate perkembangan Pilpres di tahun 2024 ini ya Nah kali ini ada video para anggota KPPS buka suara ya Mengenai isu adanya kecurangan Pilpres ini ya Nah mari kita langsung saja menuju ke videonya Kami anggota KPPS TPS 19 Dukuh Telangu Desa Sukorjo Kecamatan Sukorjo Kabupaten Kendal Menyatakan bahwa kami kecewa terhadap elit partai politik yang ada di luar sana Yang ada di pusat karena telah mengagap kami bermain curang Padahal kami sudah bekerja keras Bahkan ada teman kami anggota KPPS yang juga meninggal dunia Apakah kalian merasakan apa yang kami rasakan di lapangan Dan tidak sedikitpun pada kalian Berterima kasih kepada kami Kami sudah meluangkan waktu untuk kalian semua Woi drone drone Kalau kalian gak mau menerima kenyataan bahwa kalian itu kalah Lebih baik tuh tahun-tahun ke depan tuh kalian gak usah ikut pemilu lagi lah Gak usah ikut pemilu lagi Kalian hanya bikin susah orang aja kalian Udah puluhan juta itu bedanya tuh Kalian gak menghargai suara rakyat ya Itu suara rakyat Indonesia mayoritas itu yang menghendaki Prabowo jadi presiden tuh Bukan suara kalian Pak Anies tuh gak laku tau gak Orang-orang kayak gitu Orang-orang pembohong Orang-orang busuk itu Gak mungkin rakyat mau memilih dia itu Dimana ceritanya mau rakyat memilih mereka itu Jadi jangan alasan curang 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 Kalau seratus ribu aja bedanya mungkin bisa curang bisa berubah dia Ini puluhan juta udah bedanya itu Udah jelas Kalian orangnya kayak gitu-gitu aja Setiap kampanye pun gak ada orangnya kalian itu Udah kendak rakyat itu Udah kendak Tuhan Jadi terimalah saklir itu apa adanya ya Jadi satria Orang curang itu takut ketahuan Sabar Pak sabar ya Oke mungkin saja beliau-beliau itu masih belum siap menerima kenyataan mungkin ya Karena itu kita siapkan saksi sebanyak-banyaknya Sebenarnya Kubu Prabowo atau Kubu 02 itu Tidak keluar-keluar masalah kecurangan Bukan berarti karena kecurangan tidak ada di Kubu 01 atau 03 Masalahnya hanya karena mereka menang aja Nah karena kebetulan mereka udah menang Mereka gak perlu menggubris apapun Yang mereka dengarkan tentang kecurangan 01 dan 03 Kalau ditelusuri bukan gak ada kecurangan 01 dan 03 Pasti ada Cuma karena 02 sudah menang Jadi gak perlulah membahas-bahas sampai segitunya Ada langkah yang kecurangan yang tidak berhenti cuma disoal angka-angka Ada tanggung jawab negara Bisa gak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh si rekap itu hoax Kalau itu bisa dikatakan, bisa gak dikatakan negara menyebarkan hoax Bisa gak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax Buka undang-undang IT Ada sanksinya loh Rakyat ini bingung Partai-partai bingung Oke Ketemu kecurangan pemilu Ngaduinnya kemana? MK Ada pamannya? Lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket Ditariklah parlemen Parlemen bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya Salah atau tidak? Parlemen bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangan dalam APBN itu Soal kecurangan ya Begini, begini Di setiap TPS itu ada saksi Ganjar dan saksi dari Anis Artinya, baik Ganjar maupun Anis tahu Bahwa data dari saksi mereka menunjukkan mereka kalah atau mereka menang Setiap saksi punya data Dan data itu dikirimkan ke pusat perhitungan suara nasional Kubu Ganjar maupun Kubu Anis Pertanyaannya Kenapa sampai detik ini Ganjar dan Anis Tidak berani menunjukkan Bukti berdasarkan data dari saksi mereka Di TPS Bahwa mereka menang Kenapa Ganjar dan Anis tidak berani melaporkan data saksi mereka ke Bawaslu bahwa mereka menang Kenapa Mereka takut Untuk menyatakan Akan menggugat ke MK Berdasarkan data yang mereka punya Bahwa mereka menang Ini pertanyaan muda Kalau sampai Kalau sampai Ganjar dan Anis tidak menggunakan data saksi mereka Artinya Mereka sudah tahu Berdasarkan data saksi Bahwa mereka kalah Kalah Lalu Lalu Kenapa Mereka masih ngotot Kalau data mereka Sudah menunjukkan Bahwa mereka kalah Artinya Mereka ingin mengubah Data kekalahan mereka Menjadi Data Ada kemenangan Termasuk dengan urusan Angket-angketan Mereka ingin agar mereka bisa menang Melalui angket Bukan melalui pemilu Padahal ya Angket Sama sekali Tidak akan mempengaruhi Hasil pemilu Angket hanya akan membuat Kegaduhan saja Ya Hanya karena Ingin melampiaskan sakit hati Lalu mereka Mengorbankan Rakyat Indonesia Nah Kalau sudah begini Siapa yang curang Jangan sampai Nanti Ada Maling Teriak maling Saya pikir cukup jelas ya Kita coba berpikir Dengan akal yang Sehat Terima kasih Ini Saran buat Bapak Ganjar Pak Ganjar Besok-besok Kalau maunya Pres lagi Pak Sifat-sifat Sombong Itu Tolong Jangan Dipakai Masa Pak Ganjar Ini Kalau menilai Orang lain Pintarnya Minta ampun Tapi tidak sadar Dengan kinerjanya Sendiri Pak Prabowo Yang sudah Menjadi Tentara Puluhan tahun Diberi Nilai Lima Dari Angka Sepuluh Tapi Pak Ganjar Sendiri Dinilai Rakyat Cuma Tujuh belas Dari Angka Seratus Itulah Pak Dengan Kesombongan Bapak Ini Rakyat Tidak Suka Pak Besok-besok Lagi Kesombongan Ini Tolong Jangan Dipakai Dan Juga Malunya Lagi Pak Bapak Ini Orang Jawa Tengah Katanya Jawa Tengah Ini Kandangnya Bandeng Katanya Jawa Tengah Ini Tempat Kelahiran Pak Ganjar Tapi Kok Kalah Di Kandangnya Sendiri Aja Kalah Apalagi Di Kandangnya Orang Lain Makanya Itu Pak Ini Cuma Nasihat Saja Besok Besok Lagi Pak Sifat-sifat Seperti Itu Tolong Jangan Dipakai Itu Aja Pak Terima Kasih Kami Sebagai Pecinta Jujur Pecinta Bapak Anies Rasid Baswedan Otak Kami Terdak Hello Kami Bukan Orang Bodok Kami Tidak Pertanya Kalau Pak Anies Rasid Baswedan Itu Kalah 0 1 Menang 0 1 Menang Dimana Mana Itu Menang Ya Karena Kami Sekali lagi Tekankan Wahai Bapak Jokowi Aku Akulah Kesalahannya Akulah Kekalahannya Jangan Dibalik Oke Oke Demikian Cuitan Para netizen Dan Toko-toko Masyarakat Wah Masih Panas Juga Ya Guys Ya Pada Ini Di Bali Udah Musim Hujan Loh Sering Hujannya Tapi Tetap Aja Kalau Lihat Media Sosial Tetap Panas Gitu Hawa Oke Intinya Dimanapun Kalian Berada Semoga Selalu Sehat Bareng Keluarga Terima kasih Sudah Mampir Bersama Semoga Melihat Video-video Yang kita Tonton Ini Semakin Membuka Mata Dan hati Kita Dan Wawasan Kita Juga Pastinya Bahwa Di Pemilu Pilpres 2024 Ini Memang Lucu Gitu Ya Lucunya Maksudnya Sudah 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 Siapa Gitu Kan Bukannya Menerima Kekalahan Tapi Malah Menyebarkan Isu Adanya Kecurangan Gitu Ya Jadi Rakyat Pun Ikut Bingung Jadinya Gitu Kan Padahal Disitu Para KPPS Petugas KPPS Itu Juga Bersaksi Mereka Oke Terima kasih Buat kalian Yang sudah Mampir Sampai Sampai Jumpa Lagi Di Next Video T Sampai